Selanjutnya pada puncak acara World Clean Up Day di Bantaran Sungai Kemuning, Wakil Wali Kota Banjarbaru mengajak semua pihak terus meningkatkan upaya kebersihan meski di tengah pandemi COVID-19. Wakil Wali Kota Darmawan Jaya Setiawan menghadiri puncak acara World Clean Up Day WCD Indonesia tahun 2020 di Menara Pandang Kampung Pelangi, Sungai Kemuning Banjarbaru belum lama tadi. Kegiatan ini turut dihadiri PLH Sekda Kalse Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Hanipah Dewi Nirwana, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjarbaru Sirajoni. Darmawan Jaya Setiawan menyatakan World Clean Up Day merupakan hari bersih-bersih sedunia dan di Banjarbaru sendiri melalui Bank Sampah Benawa Mandiri berhasil menjadi pemenang utama Lomba Bank Sampah berbasis masyarakat. Menurut Darmawan Jaya, pandemi COVID-19 seperti sekarang ini bukan alasan untuk tidak bersih-bersih, namun semua harus menjaga kebersihan karena berdampak bagi kesehatan dan selalu menggunakan masker. Pak Donia, bahwa ini ditangani semestinya secara harian. Jadi mungkin kita tidak dapat memberikan hasil maksimal kebersihan sungai ini kalau kita berapa bulan kita gotong royong, atau berapa bulan nanti ada dinas yang membersihkan. Tetapi kami minta kepada Dinas Lingkungan Hidup, menjadikanlah ini seperti membersihkan jalan. Apakah nanti tetap namanya pasukan kuning atau pasukan apa nanti, cerah nanti Kepala Dinas Lingkungan Hidup bisa memberi nama yang sesuai. Tapi kami menginginkan bahwa pelihara sungai juga seperti pasukan kuning memelihara jalan-jalan dan kebersihan di seluruh kota Banjarbaru secara rutin per hari. Itu yang kita harapkan. Dan yang penting adalah tidak hanya SKBD terkait bekerja, tapi masyarakat. Karena apa? Karena sampah ini dari masyarakat. Nah salah satu strateginya adalah pemilahan dan pengolahan. Menjadikan sampah ini sesuatu yang bernilai ekonomis. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru juga secara berkala terus melakukan pembersihan sungai Kemuning agar tetap bersih. Rizmana Banjar TV